Kita lihat misalnya Al-Quran kan ada ayat yang ada mukam, ada matasyabih, ada am, ada khos, dan macam-macam. Dan itu kita tidak bisa akan mengatai iman Al-Quran kecuali kita memahami perangkat dasarnya. Dan salah satunya adalah ulumul Al-Quran. Jadi ini bukan seperti buku ulumul Al-Quran biasanya yang menyajikan piranti-piranti untuk menaksirkan Al-Quran. Bukan. Tapi disini adalah salah satu karya yang memberikan konstruksi paradigmatik bahwa seorang pembaca itu bisa lebih adil melihat karya-karya yang ada, termasuk karya ulama pesantren. Biasiswa itu ada kesempatan selama 3 bulan untuk belajar di luar negeri. Dan Mas Jenal itu milih di... Salah satu yang dapet? Di Maroko. Milih di Maroko. Itu kenapa milih di Timur Tengah? Tidak tertarikkah dengan Barat? Jadi jangan dibentur-benturkan ini Mas Jenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Senang sekali kita bisa bersilaturahim lagi di dalam satu rangkaian program Bincang Santai. Kali ini kita kedatangan seorang pemuda yang cukup aktif menulis di beragam lini media sosial. Terutama di bidang keagamaan. Dan lebih spesifik lagi di bidang isu-isu Nusantara. Beliau juga seorang founder dari Batuta Institute. Dan seorang penulis buku yang buku ada di tengah-tengah kita yaitu Tradisi Ulumul Quran Pesantren. Saya sapa terlebih dahulu Mas Jenal Abidin. Gimana kabar Mas Jenal? Alhamdulillah kabar baik. Mas Dermawan. Alhamdulillah sehat lahir wakti. Lama kita gak berjumpa ya. Iya. Ini Mas Jenal. Saya kan ngikutin kegiatan-kegiatan Mas Jenal ya. Berapa kali banyak-banyak juga tulisan-tulisan saya baca dari Mas Jenal di beragam portal. Kemudian menulis juga sebelum buku ini ada buku tentang Mushaf Nusantara ya. Dan sekarang ada buku Tradisi Ulumul Quran Pesantren Nusantara. Itu pertanyaan pertama adalah bisa seproduktif itu apa resepnya? Jadi terima kasih kami sampaikan kepada tim Nur Al-Wala yang sudah mengundang kami. Karena ini adalah bagian dari perjalanan intelektual yang disambut baik oleh Nur Al-Wala. Dengan judul Tradisi Ulumul Quran Pesantren ini merupakan hasil diskusi juga. Dan juga saya pernah ngobrol dengan Mas Dermawan ini terkait buku ini. Bagaimana agar bisa, bisa gak untuk diterbitkan di Nur Al-Wala. Dan Alhamdulillah bisa diterima dengan baik. Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim. Dan memang kita sebenarnya sudah ketemu dari tahun 2019 kayak ya Mas. 2019? 2019. Di UIN ya. Di UIN. Mas Dermawan saat itu S2, senior saya. Dan Alhamdulillah di forum dipertemukan oleh fakultas. Kita berdiskusi di forum diskusi itu. Saling menyapa dan saling tukar kontak saat itu. Alhamdulillah kita saling mengikuti. Dan juga program-program dari Nur Al-Wala juga sesekali saya diundang itu penghargaan banget buat saya. Karena dulu. Program curuk kita. Iya curuk kita dulu kan ngisi musah musantara ya. Alhamdulillah juga itu bagian dari proses belajar. Belajar apalagi memang sebenarnya kenapa saya tertarik di ini ya. Kor ininya adalah fokusnya. Atau korpusnya adalah literatur-literatur dari ulama Nusantara. Atau baik itu mushaf maupun ulumul Quran yang sekarang. Itu memang berawal dari diskusi yang ada di Islam Nusantara Center. Jadi di tahun 2017. Itu kan di samping UIN. Winsharif Hidayatullah Jakarta itu ada gedung Islam Nusantara Center. Dan saya termasuk orang yang pertama ikut. Aktif disitu. Aktif disitu. Jadi dulu itu setiap Sabtu itu dua kali kajian. Pagi dan siang. Pagi dan siang. Ya dulu mensetnya sebenarnya karena anak kosan ya. Jadi kan karena di sela-sela pasti ada makan siang. Jadi awalnya niatnya gitu dulu ya. Jadi pas mendengarkan itu saya paksakan sebenarnya dulu kan juga dekat dengan salah satu pimpinan dari Islam Nusantara Center. Ya ini Gus Yenul Milhabi Zabi. Beliau memang salah satu. Dan cukup produktif juga. Iya. Iya betul. Jadi saya diminta untuk mencoba merangkum. Jadi kajian-kajian itu. Jadi dengan keaktifan yang seminggu sekali. Ya seminggu sekali di Sabtu itu. Tapi di Sabtu itu dua kali kajian. Kajian. Oke. Itu saya mencoba untuk merangkum Mas Danomawan. Gak paham awalnya itu apa manuskrip. Apa itu filologi. Apa itu sejarah. Karena kan jurusannya ilmu Al-Quran dan tafsir. Benar. Tapi perkenalan dengan ulama-ulama Nusantara itu ternyata menarik. Oke. Karena saya sendiri berlatar belakang pesantren. Dulu di pesantren Salafiyah Kajian. 6 tahun di sana. Itu belum menemukan jadi diri. Oke. Dalam artian kita itu kan kadang lebih mengenal diri kita ketika bertemu dengan orang lain. Iya benar sekali. Di lingkungan tumbuh lahir, tumbuh berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama ya. Di pesantren juga tradisionalis. Kita itu tidak pernah tahu bahwa di luar sana itu ada kelompok lain. Ada pendapat lain, ada madhab lain, ada gerakan lain, dan lain sebagainya. Dan ketika saya di Jakarta, saya sebenarnya baru ngeh. Bahwa, oh ternyata banyak yang tidak saya ketahui tentang Nahdlatul Ulama. Tentang ulama-ulama pesantren. Awalnya dari situ. Tapi ketika kemudian mengikuti kajian Islam Nusantara Center itu. Itu ternyata bukan hanya soal Nahdlatul Ulama. Tapi seluruh ulama, dari baik gerakan maupun Muhammadiyah, Firsat Persis, macam-macam. Macam-macam, ternyata ini sangat kaya. Jadi dari Islam Nusantara Center itu kemudian membuat jati diri tergantung untuk terus menulis. Membaca khazanah-khazanah ke Islam Nusantara. Sehingga membentuk Mas Yenal ini di bidang ini. Di bidang itu. Saya baca di sini, di biografinya ya. Nampaknya ada, saya sangat tertarik juga untuk ingin kita gali bersama. Mas Yenal kan awal S1 di UIN. Iya, di UIN. Kemudian S2 mendapatkan beasiswa di PKU ya. PKU, pendidikan kader ulama masih di Istiqlal. Pendidikan kader ulama masih di Istiqlal. Dan itu mendapatkan full beasiswa. Full. Dari LPDP. Dari LPDP. Nah ini barangkali ada penonton yang ingin kuliah S2-nya misalnya tidak memerlukan biaya. Macam-macam lah. Itu bagaimana bisa di-share? Ini secara singkat ya. Teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan pendidikannya. Baik S2 maupun S3. Jadi Masjid Istiqlal itu karena Masjid Negara ya. Mas Darmawannya. Itu membuka program pendidikan kader ulama. Yang mana kerjasama dengan Universitas PT IKI Jakarta. Salah satu Universitas Kampus yang swasta. Dan fokusnya di Quran juga ya? Fokusnya di Quran. Dan itu masuk pendanaan LPDP. Kementerian Keuangan. Dan ini adalah peluang bagi teman-teman yang minat di kajian ulumul Quran. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Maupun usul fikir sebenarnya. Karena di pendidikan kader ulama yang Masjid Istiqlal itu. Sebenarnya itu kita dilatih istimbat hukum. Jadi dipertemukan dengan ulama-ulama baik dari Nahudatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI. Bagaimana untuk istimbat hukum. Usul fikirnya itu dibahas. Perbandingan malatnya juga dibahas. Tetapi secara formalnya. Kita itu lulusannya sebagai. Kalau S2 magister ini ya. Master ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau S3 nya dokter ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi tesis maupun disertasinya. Yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran dan tafsir. Jadi bagi teman-teman. Sekarang sebenarnya sudah dibuka. Tapi sekarang LPDP nya. LPDP nya dulu ya. Terbatas sih. Karena kemarin yang pendaftaran dari Masjid Istiqlal. Itu sudah tutup mas. Tapi sebagai informasi buat teman-teman semuanya. Itu satu tahun dibuka dua kali. Itu awal tahun sama pertengahan tahun. Dan biasanya persaratannya apa aja itu? Persaratan itu kalau. Jadi dua kali ya. Pertama adalah tes di Masjid Istiqlal. Itu tes bagaimana kita baca kitab kuning. Tentu. Terus juga hafalannya. Itu yang penting teman-teman semuanya ini. Apa namanya? Jujur. Jadi jangan dilebih-lebihkan. Jangan dilebih-lebihkan. Kita jujur. Yang penting terjujur. Terus apa namanya? Yang kedua. Kalau lolos. Kalau lolos berarti kita masuk tahap seleksi di. LB siswanya. LPDP nya. LPDP nya. Saratnya Tufel. Tufel ya. Tufel sama Tuavel. Tuavelnya enggak. Jadi Tuavelnya itu sudah diganti. Dari seleksi istiqlal tadi. Baca kitab sama. Baca kitab. Ada muhadasahnya juga ya. Ada muhadasah. Terus wawasan kebangsaan. Oke. Di teman-teman yang. Biar tidak terindikasi apapun ini. Masih negara ini. Jadi penonton ruwalah bagi yang ingin mendapatkan kuliah yang gratis. Bahkan dibiayai juga ya. Jadi saya kira bisa ikutin langkah-langkahnya. Bisa ditemukan di beragam media sosial atau informasi yang lain. Dan yang menarik itu saya baca. Ternyata biasiswa itu ada kesempatan selama tiga bulan untuk belajar di luar negeri. Betul. Betul. Dan Mas Jenal itu milih di Maroko. Itu kenapa milih di Timur Tengah? Tidak tertarikkah dengan Barat? Jadi jangan dibentur-benturkan ini Mas Dermon. Jadi yang menariknya di istiqlal itu Mas Dermon. Bahwa kan imam besar ya Prof. Nasaruddin Umar itu pernah menjadi imam di masjid di Amerika. Jadi jaringannya baik Timur maupun Tengah itu juga diperkenalkan, ditularkan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Jadi ada dua pilihan memang. Ke Barat itu memang opsinya ke Amerika. Ada Harvard terus juga ada Riverside. Terus yang di Timur Tengah itu ada Maroko dan juga Al-Azhar. Saya memilih di Maroko. Sebenarnya ini kan satu karena dari tema. Tema saya bahasnya turots. Tentu pengen juga istifadah ya. Kita pengen mendapatkan faedah-faedah dari para guru ulama-ulama. Dengan perspektif yang sebenarnya hampir mirip tapi dengan madem yang berbeda. Spiritual banget alasannya. Spiritual pertama. Kedua, sebenarnya program ini ditawarkan kan lama. Kita tidak tahu ya. Awalnya juga memang ada pilihan ke Amerika. Karena dulu Maroko belum muncul opsi Maroko itu. Amerika. Amerika ini saya memilih awalnya Notre Dame. Tapi ternyata masih ada hal teknis yang belum selesai. Jadi mendesak agar tetap mendapatkan pengalaman di luar negeri. Dan ini adalah kesempatan yang ini. Satu kali dalam satu jenjang. Jadi kita manfaatkan. Akhirnya kami memilih Maroko. Ini kan Mas Jena tadi kita sudah menjelaskan. Telah mempelajari khazana keislaman di Indonesia. Setelah belajar di Maroko kan tentunya mempelajari khazana keislaman di Maroko. Nah dua budaya yang berbeda. Dua bangsa dan negara yang berbeda. Ini kira-kira apa yang membedakannya? Jadi yang menurut saya ya perspektif saya yang baru cuma tiga bulan itu. Tiga bulan belajar di sana tentu tidak bisa di generalisir. Dengan pendapat orang yang mungkin kuliah tiga tahun. Atau S1, S2 di sana. Atau bahkan sampai S3 di sana. Tapi perspektif saya itu positif. Dalam artian begini. Ada sisi-sisi yang sama dalam tradisi keilmuan pesantren kita. Karena di sana kan di Al-Korowin itu kampus tertua ya. Di kampus tertua di sana ada namanya program ini. Apa namanya? Yang klasik. Yang klasik dan itu membawahi salah satu kampus. Namanya kemarin Mahat Muhammad As-Sadis. Litaqinil A'imah. Yang kami tempati itu. Jadi di sana nginduk semua di Al-Korowin. Yang memang kampus-kampus atau instansi di seluruh Maroko. Yang mencetak atau memberikan pendidikan keulamaan. Keagamaan. Itu semuanya di bawah naungan itu. Tetapi kampus umum pun kadang ada jurusan agamanya. Jadi kalau kita bayangkan di Indonesia. Misalkan kalau negeri kan UIN. Kayak gitu kan ya. Yang Islam. Negeri yang Islam. Nah UIN itu menginduk. Ke satu tadi. Al-Korowin. Yang kampus tertua. Dan di sana itu secara turosnya ya. Apakah memiliki kesamaan. Misalnya terutama dalam konteks ulumul Quran. Kalau di Azhar. Kalau misalkan di Indonesia itu kan. Di ulumul Quran. Kebanyakan kitab babonya itu adalah itqan ya. Apakah di sana ada kesamaan di situ. Atau ada literatur-literatur asing. Yang Mas Zainal tidak temui. Kemudian di sana dikaji. Sebenarnya kalau apa namanya. Kalau ulumul Quran dan tafsir ya. Apa yang kita dapatkan di Indonesia. Perkenalan ulama-ulama itu hampir sama. Hampir sama ya. Tapi interaksi dengan para guru secara langsung. Itu yang membuat kita rasanya berbeda. Jadi kita bisa bertanya bagaimana dengan pendapat perspektif ulama Maroko. Jadi melihat Indonesia bagaimana. Dan yang lain sebagainya. Khusus untuk ulumul Quran. Itu sebenarnya tidak jauh beda. Kitab yang kita kenal. Mulai dari Al-Iqan. Terus juga Azhar Qashi. Itu sama juga dikenal di sana. Tetapi malah justru ini ada yang menarik. Ketika saya berbicara soal Naldom Az-Zamzami. Naldom Az-Zamzami ini saya pernah bertanya di salah satu kelas. Dengan namanya Ustadz Al-Amin. Jadi beliau itu salah satu Ustadz di jamiah Muhammad Al-Khomis. Lilima. Jadi nama raja. Terus juga menjadi pimpinan di Mahat Muhammad As-Zadis. Lilkira'at. Untuk kira'at dan ulumul Quran. Saya bertanya juga. Memang tidak digunakan. Yang Naldom Az-Zamzami. Tidak seperti di Nusantara. Iya. Di Nusantara kalau kita lihat. Mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Itu perbedaannya. Justru Az-Zamzami tidak di sana ya? Tidak. Tapi menariknya ini Mas Dharuan. Pas kami yang timnya. Yang dapat kesempatan ke Maroko. Itu ternyata yang di Mesir. Itu dapat ijazah. Naldom Az-Zamzami. Yang di Mesir? Di Mesir. Al-Azhar. Jadi. Saya yang ke sana sebenarnya. Pengen mendapatkan. Malah itu yang teman-temannya di Mesir. Yang dapat. Yang dapat ijazahnya dari. Apa namanya. Sanat ini ya. Untuk mengajarkan Naldom Az-Zamzami. Jadi teman-teman yang ke Al-Azhar. Malah yang dapat. Jadi. Apa namanya. Itu yang membedakan ya. Al-Azhar. Jadi memang. Al-Quran kan. Saya kira ilmu yang sangat. Esensial. Betul. Esensial. Sangat penting. Betul. Bagi masyarakat Muslim. Yang ingin menggali Quran. Karena itu sebagai pisau. Analisanya. Kalau kita lihat. Al-Quran kan ada ayat yang. Ada mukam. Ada mutasyabih. Betul. Ada am. Ada khas. Dan macam-macam. Dan itu. Kita tidak bisa. Akan mengataui ma'an Al-Quran. Kecuali. Kita memahami. Perangkat dasarnya. Dan salah satunya adalah. Ulmul Quran. Betul. Dan tadi udah disinggung. Terkait tentang. Az-Zamzami. Iya. Jadi di Maroko. Tidak mendapatkan porsi yang. Az-Zamzami itu. Betul. Tapi. Di Mesirnya ada. Kemudian terutama di Indonesia ini. Iya. Syarahnya. Kalau kita baca buku. Mas Zainat. Dengan tradisi Ulmul Quran. Kan disini ada sekitar. Berapa syarah? Enam. Enam. Yang saya tulis ya. Ulama Nusantara. Mencoba untuk mensyarah. Nazam Az-Zamzami. Betul. Lah. Kenapa nih. Sebegitu. Menjadi. Apa namanya. Di Nusantara. Mendapatkan sambutan yang begitu harmonis. Betul. Mensyarah itu kenapa? Az-Zamzami ini. Betul. Jadi begini. Kalau kita mau melacak ya. Jalur dari keilmuan. Ilmu. Ilmu Al-Quran. Dan juga tafsir ya. Itu kan sebenarnya. Belakangan. Dalam tanda kutip. Apa namanya. Dirapikan. Katalog-katalog kan belakangan ya. Baru ada. Jadi. Dan juga tradisi yang berkembang di pesantren. Itu kan tradisi fikih sebenarnya. Dan ini mirip dengan Maroko. Jadi sebenarnya kalau saya tanya soal kitab atau turas. Itu yang paling sering dibahas adalah fikih. Ya memang di beberapa catatan. Kalau nggak salah. Martin. Martin Van Brunissen. Tapi kajian Ilmu Al-Quran. Tafsir di pesantren itu abad ke-19. Betul. Belakangan banget. Belakangan. Sebelumnya itu ya. Ini fikih. Fikih. Fikih sentris. Ya memang. Apa namanya. Agak telat. Tapi bukan berarti. Tidak mengkaji sama sekali. Tidak mengkaji sama sekali. Tentunya tafsir Jalalan itu Pak. Udah dikaji. Betul. Apalagi juga kita lihat. Ini kan. Syekh Abdul Roy Singkil. Singkil. Itu juga punya tafsir. Tapi memang. Kalau kita berbicara soal. Apa namanya. Kitab tafsir pertama. Itu pasti kita langsung ingat. Nama beliau. Syekh Abdul Roy Singkil. Tapi kalau kita bicara soal. Kitab Ulumur Aan. Yang pertama. Kita mikir dulu ini. Yang beneru yang mana nih. Nah. Buku ini sebenarnya. Itu adalah bagian dari. Untuk mengumpulkan. Puzzle-puzzle itu. Mas Jarmawan. Jadi ini belum. Belum komplit tentu. Karena ini bukan buku katalog. Bukan buku ensiklopedis. Tapi ini adalah memiliki paradigma. Agar tradisi Ulumur Quran. Yang ada di pesantren. Itu tidak diabaikan. Karena kalau kita lihat. Jalur. Berkembangnya. Ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Sebelum. Sebelum di kampus. Misalkan. Itu kan. Lewat pesantren. Pesantren. Dan itu jalur Mekah. Jalurnya jalur Mekah. Karena ulama-ulama itu kan. Dikirim ke sana tuh. Madrasah Saulatiyah. Saulatiyah. Terus juga. Apa namanya. Darulum. Yang mana. Kalau tokohnya. Kalau kita kenal adalah. Syekh Yasin Al-Fadhani. Nah. Dari situ. Sebenarnya. Ternyata ada. Ini. Jejak-jejak. Ulumur Quran ya. Jadi. Syekh Yasin Al-Fadhani. Itu membuat. Semacam. Ini ya. Apa namanya. Kitab sanatnya. Kayak khulasoh gitu. Khulasoh. Iya. Jadi khulasoh. Kayak. Kan disini ada. Ikhudul Farid. Disitu kan tentang sanat-sanat. Ulama-ulama. Oh iya. Kan disitu juga ada peman. Misalkan. Tafsir Jala. Tafsir Jala lain. Belajar dari mana. Oh iya. Iya. Jadi itu. Salah satu gurunya juga. Itu kan nulis. Jadi. Syed Musin Al-Musawwa. Oke. Palembang ya. Iya. Itu menulis. Nahjud Taizir. Oke. Oh iya. Nahjud Taizir. Terus kemudian. Syed Abbas. Ya itu nulis. Faidul Khobir. Baru. Apa namanya. Syed Abbas. Syed Abbas. Al-Fadhani. Itu nulis. Khulasoh. Suatu Takrir. Jadi. Ini ada kaitan dengan. Manzuma gak? Itu kaitannya. Ada satu. Nabang itu. Kemudian. Ada empat kitab. Dalam satu kitab itu. Kalau kita lihat dalam. Sekarang ada. Banyak sekali. Cetakan ini ya. Versi. Yang terkini ya. Itu pertama. Berarti menghimpun. Nabang tadi. Tafsir. Azam Zami. Manduma Tafsir. Azam Zami. Kedua adalah. Nahjud Tafsir. Syed Mufsin Al-Musawwa. Kemudian Syed Abbas. Ya. Ini adalah. Faidul Khobir. Dan ketiga ini. Syed Yassin Al-Fadhani. Khulasoh. Suatu Takrir. Khulasoh. Suatu Takrir. Nah. Itu satu kitab. Menghimpun empat. Jadi. Ada. Hasiyahnya. Jadi kita bisa. Tapi yang. Syed Yassin Al-Fadhani itu. Kayak ini. Not-not gitu. Jadi kita bisa. Kita sebut juga bisa seperti. Hasiyah lah. Memberikan catatan. Untuk Nahjud Tafsir. Nah dari situ awalnya. Satu kitab sebenarnya. Yang membuat saya. Terpancing. Untuk. Untuk menelusuri lebih dalam. Karena itu kan. Tahun 1925an. Ya. Syed Mufsin Al-Musawwa. Menulis Nahjud Tafsir. Dan tersambung. Dan sampai. Ulama yang. Kita bisa sebut. Ini ya. Sampai mendekati tahun 2000an kan. Syed Yassin Al-Fadhani itu. Maksudnya. Keaktifan di Indonesia. Juga begitu dikenal. Luar biasa. Sebelum dia wafat. Juga datang ke berbagai pesantren. Termasuk salah satunya. Yang saya ingat adalah. Di pesantren kami. Di Kajen. Jadi. Pernah datang ke Kajen. Untuk. Ini. Apa namanya. Memberikan sanat tentunya ya. Dan juga. Ini adalah. Menjadi. Memvalidasi. Bagaimana keilmuan pesantren. Itu terjejaring. Dengan yang ada di Mekah. Nah. Saya sebutkan tadi. Jalurnya. Jalur Mekah. Kalau dari pesantren. Salah satunya itu. Kemudian. Kalau jalur berikutnya. Ada jalur Mesir. Al-Azhar. Kita lihat dari beberapa. Tokoh yang lahir. Cendikiawan ya. Yang lahir. Sebagai sarjana. Banyak sekali. Mahmud Yunus. Hasbaz Sediki. Dan yang lain sebagainya. Tokoh-tokoh dari Al-Azhar. Yang awal itu. Itu kan juga membawa arus. Ilmu Al-Quran. Tapi. Membawanya. Dari Al-Azhar. Itu kemudian bergulir. Kalau kita lihat di kampus. Ini kan semakin merba ya. Di Indonesia juga banyak. Karya-karya lahir dari para sarjana. Dalam tanda kutip. Bukan dari ini ya. Lingkungan pesantren. Jadi ditulis pun ilmiah. Dalam tanda kutip. Apa namanya. Seperti buku. Buku putih lah. Bukan kitab kuning. Nah. Dan diakses oleh banyak masyarakat. Ataupun sarjana. Ataupun mahasiswa. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Tetapi kemudian. Karena ini kan diseminisikan. Dan juga didiskusikan di kampus. Menjadi bahan ajar. Yang apa namanya. Yang ditulis oleh orang-orang dari kampus. Kemudian. Yang dari pesantren ini ternyata meredup. Oke. Nah. Jadi ini motivasinya. Sehingga tujuannya adalah. Ingin mengenalkan kembali. Mengenalkan kembali. Bahwa. Di balik. Khazanah ulum Al-Quran. Kampus yang begitu. Menawarkan beragam buku. Macem-macem bacaan. Sebenarnya di tradisi pesantren itu lebih dalam. Betul. Bukan lebih dalam sebenarnya. Tapi. Utamanya itu untuk. Mensejajarkan. Jadi. Jangan ada pandangan bahwa. Kampus itu big tradition. Terus pesantren little tradition. Jadi. Jangan dianggap yang. Di kampus itu lebih wah. Sementara yang di pesantren. Dan dilupakan. Jadi. Itu semangatnya. Kalau misalkan kita lihat. Di dalam tradisi ulum Al-Quran. Khaz ulama Nusantra. Dan Nusantren. Kita kan banyak. Misalkan. Yang tidak disinggung. Misalkan. Di dalam buku ini. Itu ada sebenarnya. Kitab. Al-Miftah. Al-Miftah ala tahriri usulitafsir. Itu ulama dari Cirebon. Bukan. Eh. Di mana Cianjur. 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 Dia menulis tentang. Al-Miftah ala tahriri usulitafsir. Itu walaupun tidak begitu banyak. Saya kira itu hanya risalah aja. Kurang dari 20 halaman. Meringkas tentang. Kajian ulum Al-Quran. Dan itu. Saya kira belum. Belum terekspos. Betul. Dan sedikit sekali penelitian. Menyorotinya. Betul. Betul. Banyak juga. Kayak misalkan. Kiai soleh darat juga. Kiai soleh darat. Dia kan menulis ya. Betul. Menulis ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran juga. Kemudian ada Kiai Ihsan Jampes juga. Iya. Dia juga menulis. Ulum Al-Quran. Nah. Maksud saya gini. Di tengah-tengah tradisi itu. Kenapa. Mansumah. Zabzami. Ini. Menjadi populer. Dibanding dengan. Yang lain tadi. Kitab-kitab yang lainnya. Yang ada gitu. Sehingga. Di sini ada enam syarah. Yang dihadirkan. Betul. Tentang. Bagaimana ulama-ulama Nusantara itu. Merespon. Nazamah Zabzami. Betul. Itu apa kira-kira ya? Apa ya? Yang maksudnya. Magnetnya itu apa? Jadi gini. Kalau saya. Telusuri ya. Saya telusuri ini. Magnetnya adalah. Jadi. Pensarahan itu. Itu bukan hanya terjadi di masa lampau. Jadi tokoh-tokoh yang disebutkan itu kan. Banyak yang lampau ya. Tapi. Sampai sekarang. Sampai tahun 2022. Jadi sebenarnya ini ada tradisi. Yang bergulir di pesantren. Jadi saya sebutkan disini ada enam. Itu pertama tahun 1925an. Itu Syed Musin Al-Musawwa tadi. Nahjud Taizir. Kemudian selanjutnya. Ini agak melompat. Mas Dramawan. Ini agak melompat ke Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa ini menarik juga. Kalau kita lihat. Kiai Bisri Mustafa. Jadi. Di kalangan mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Pasti kitab tafsirnya. Ibris. Al-Ibris. Tapi ada Al-Iqsir. Iya Al-Iqsir. Al-Iqsir ini ulumul Qurannya. Oke. Jadi alumul Qur'an berbahasa Jawa Pegon juga. Dan ini. Setelah itu. Ada. Dari Pati. Oke. Nah. Ini ulama juga yang mungkin belum dikenal. Oke. Tetapi. Apa namanya. Menjadi simpul di Kajen. Kalau kita ngomongin Kajen ya. Itu kan yang terkenal Kiai Sahal Mahfud. Iya Sahal Mahfud. Dengan fikir sosialnya. Tapi ada satu simpul ilmu Al-Quran. Nah. Ini yang mengikat. Bahwa. Pesantren di Kajen. Dalam tanda kutip. Itu tidak hanya berbicara soal fikir. Tapi juga berbicara soal ulumul Qur'an. Namanya Kiai. Baidawi Sirot. Nah. Ini yang pendiri Madrasah Salafiyah Kajen. Iya. Men syarah juga. Men syarah. Men syarah juga. Namanya Madhulabashir. Oke. Itu menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Tetapi. Yang saya baru ketahui. Sebenarnya. Saya kan alumi dari pesantren itu. Oke. Dari Madrasah itu. Tetapi saya baru tahu bahwa. Kiai. Baidawi Sirot. Itu menulis. Kitab ini. Madhulabashir itu. Itu belakangan. Ketika pandemi. Setelah pandemi. Jadi setelah pandemi itu. Sudah mulai reda. Kan baru ada semacam haul ceritanya. Semacam haul. Kemudian disampaikan. Dan dibacakan. Pengajian bahwa. Ada kitab ini. Akhirnya saya baca. Oh iya. Terus ada juga lagi. Setelah itu. Ada namanya. Kiai. Sha'roni Ahmadi. Oke. Kudus. Yang sering membaca. Kitab tafsir. Jalan lain juga. Di menara kudus. Sudah wafat. Ulama yang sangat berpengaruh juga. Di kudus. Di youtube-youtubnya juga banyak. Nah. Itu menulis juga. Tasrihul Yassir. Tipis memang. Jadi ini. Tipis-tipis ya. Yang tebal. Malah yang pertama tadi. Syed Musin Al-Musawwa. Terus kemudian. Selanjutnya. Di tahun 2020. Ada santri-santri. Kumpulan santri ini. Santri yang terpilih. Di Madrasah Tambak Beras. Jawa Timur. Itu menulis. Buku. Berbahasa Indonesia. Mosaic Ilmu Tafsir. Itu merupakan. Syarah juga. Tentunya. Dari Nazem Azam Zami itu. Tahun 2020. Di tahun 2022. Ada lagi. Tapi itu lompat ya. Lompat dari tadi yang. Apa namanya. Dari kudus. Kayak Sha'roni Ahmadi. Itu tahun 70-an. Itu melompat. Jadi memang agak jauh. Tahun 2022. Itu ada. Namanya Sofatul Basir. Itu karya. Kayak Abdul Rahim. Dari Tambak Beras juga. Bahasa Arab juga. Bahasa Arab. Dari situ sebenarnya. Ini sebenarnya ada tradisi. Penulisan syarah. Tapi mungkin melompat. Melompat-lompat secara waktu ya. Tidak teratur. Tiap tahun ada yang menulis. Bukan. Tapi disini sebenarnya kita ada pola. Ada pola bahwa penulisan syarah itu menginduk ke sebelum-sebelumnya. Generasi-generasi sebelumnya. Misalkan. Yang tahun 2022. Itu menginduk sebelumnya. Terus yang tahun 2020. Dalam artian. Ini tidak menutup mata. Ini bahwa ada pengutipan. Ada tidak ya. Memang kalau kita lacak dari referensi-referensi. Tidak semuanya mengutip secara langsung. Semua syarah itu saling terhubung. Tetapi satu nama yang yakni Syed Musin Al-Musawwa. Itu ternyata memberi pengaruh ke semua itu tadi. Jadi banyak yang merujuk ke situ. Ada juga. Iya betul. Banyak yang merujuk di situ. Dan baik dari pola. Baik disebutkan secara langsung maupun tidak ya. Dari pola maupun kata-kata yang dipilih untuk mensarah. Seperti itu. Maklidnya di situ Syed Musin Al-Musawwa. Memang kalau kita lihat di dalam tradisi pesantren. Kita kan mengaji, belajar juga di pesantren. Itu tradisi syarah ini menjadi tradisi yang turun-temurun. Betul. Dari mulai Syekh Nawawi juga. Itu kan karyanya-karyanya tentang syarah semua. Dari beragam ilmu pengetahuan. Betul. Kemudian sampai menurun sampai tadi ada di abad sekarang. Iya tahun 2022. Tahun 2022. Bahkan semenjak Covid setelah Covid juga ternyata masih ada yang syarah. Betul. Karena memang kemungkinannya kita melihat bahwa di dalam tradisi pesantren itu kita menghormati dulu teks aslinya. Betul. Kita menghormati teks. Itu namanya kemudian kita sebut dengan matan. Kita hormati, kita terima apa adanya. Kita terima apa adanya. Karena kita anggap bahwa penulis itu memiliki jejaring sanat yang luah biasa dengan guru-gurunya. Sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu baru dipelajari. Betul. Nah tradisi kritiknya, tradisi penjelasannya. Betul. Itulah muncul di dalam syarah. Baik itu mengoreksi. Baik itu mengoreksi ataupun memperluas penjelasannya. Betul. Yang menarik juga nanti ada biasanya ada kitab matan di syarah lahir khasya. Lahir khasya. Betul. Lahir khasya. Betul. Dan itu juga dalam tradisi pesanan seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kita mau melihat, ini kan sebenarnya terinspirasi juga banyak beberapa tokoh ya. Tokoh-tokoh sekarang itu kan di tradisi barat ya. Di sarjana barat itu seperti nama Walid Saleh, Mahmud Kuria, dan lain sebagainya. Itu mulai melirik tradisi syarah ini. Jadi melihat syarah sebagai tradisi. Jadi tradisi ini bukan hanya soal tradisi yang dilakukan seperti ritual. Kalau kita ngomong tradisi bukan soal ritual ini ya, upacara saja ya. Misalkan kalau ini bukan. Tapi juga tradisi penulisannya. Tradisi ngutip-mengutipnya. Dan apa namanya, tradisi ini kalau kita sebut sebagai syarah sebagai tradisi bahwa berarti ada jejaring di dalamnya. Antara satu syarah dengan syarah yang lain. Kalau tafsir sebagai tradisi berarti ada jejaring di situ. Antara satu syarah dengan syarah yang lainnya. Mana yang paling menginspirasi kita bisa telusuri itu. Nah, itu juga yang membuat kita sebenarnya memiliki peluang. Karena khazanahnya kan sangat banyak sekali. Tradisi ulumur Quran, salah satunya yang tadi terinspirasi dari Nadam Az-Zamzami. Bisa enam syarah yang mungkin saya tulis di sini. Bisa jadi sekarang ada yang lainnya. Yang belum saya himpun juga. Tidak tahu apa ini, ini kan Az-Zamzami, Nadam Az-Zamzami ini sangat begitu mendapatkan perhatian di ulama Nusantara khususnya dalam tradisi pesantara. Betul, betul. Dibanding dengan teks-teks yang lain. Walaupun diajarkan juga Al-Itkon. Tapi itu biasanya untuk kalangan tinggi saja. Betul, betul. Kalangan yang sudah belajar di tingkat akhir baru diperkenalkan Idkon. Iya. Nah, sebelum Idkon itu ada syarah-syarah yang tadi dijelaskan. Lah, kenapa ulama-ulama Nusantara ini memberikan perhatian yang begitu besar kepada Nadam Az-Zamzami ini? Atau bisa jawabannya kalau kayak gini benar nggak? Kan dalam tradisi pesantren itu kita mengkaji tentang Nadam. Semua disiplin ilmu ya? Bukan hanya mengkaji, tapi menghafalkan. Menghafal. Menjadi hafal. Memusikkan itu juga. Apa namanya? Membuat asik kita kan? Betul, betul. Kalau kita belajar dulu di pesantren ada Al-Fiah, Ibu Malik. Itu kan berisi tentang Imriti juga. Kemudian Johar al-Maknun kalau yang ingin belajar balagam. Hadis juga Al-Baikuni. Kemudian Farah Idul Bahiyah. Iya, betul. Kemudian di Tasawuf ada yang banyak juga di Syarah, termasuk Syekh Nawal Ibn Syarah itu adalah Hidayatul Atzkiyat. Iya. Itu kan berisi tentang Nadam-Nadam kayak gitu ya? Betul, betul. Apakah karena Azam Zami ini menulis Ulumul Quran dengan benduk Nadam, sehingga itu membuat para ulama Nusantara itu ini memiliki tradisi yang kesamaan dengan tradisi yang ada di pesantren Indonesia, Nusantara. Betul. Sehingga kitab itu yang kemudian menjadi kitab yang paling populer di kalangan santri. Betul, betul. Itu betul juga. Karena begini, kalau kita lihat sebenarnya ya, Mandumah Azam Zami itu sebenarnya diambil dari tulisan Asiyuti juga. Itu kan ada Al-Iqon, ada An-Nikoyah. An-Nikoyah itu ada salah satu bab namanya di, itu Ilmu Tafsir. Atau ya, Ilmu Tafsir. Nah, di Ilmu Tafsir itulah sebenarnya ditulis ulang oleh Azam Zami dengan model Nadam. Ya, dari situ. Betul. Dari situ, kemudian ini kan dianggap apa namanya, memudahkan pelajar ataupun santri untuk menghafalkan, untuk mengingat, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga sebenarnya menginspirasi juga ulama Nusantara, saudara Mawan. Namanya Andri Guruta As'ad, Muhammad As'ad. Oh ya, dia juga dari Sulawesi. Bugis ya. Ya, dari Bugis. Itu menulis Nadam, tapi terinspirasi dari Nadam Azam Zami ini. Jadi dibuat Nadam yang lebih, apa namanya, memudahkan santri lagi. Apalagi santri-santri dari Nusantara ya, dari Indonesia, dengan apa namanya, kan bahasa Arab, bahasa Azam kan. Kita maksudnya bukan bahasa kita kan. Jadi hanya bahasa belajar dan lain sebagainya. Jadi itu dimudahkan lagi oleh beliau. Jadi itu salah satunya, dan ini juga mendapatkan catatan penting dari, misalnya kalau kita lihat, ini ya, tradisi pesantren yang tulisannya Gustur itu, itu juga meng-highlight bagaimana tradisi menghafal, terus juga Nadam, terus juga Gus Awis. Nah, Gus Awis ini kan juga salah satu pemuda yang ini ya, dari Jawa Timur, alumni Al-Azhar yang menulis banyak kitab ya. Itu juga menyebutkan bahwa tradisi menghafalkan Naldom, itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pesantren. Bahkan kadang menjadi syarat kelulusan. Betul, betul, betul. Meskipun kadang, saya coba wawancarakan dengan beberapa penulis yang masih bisa saya temukan, yang pencara ini, yang tahun 2020 dan juga 2022 itu, yang seperti Kiai Abdurrohim dari Tamba Beras, dan juga ada namanya Mazam Zama, atau Mazam Zami ya, Mazam Zami. Nah, itu saya, Zam Zama, ini mirip dengan nama ini ya, Naldom Naldom. Itu menulis yang mozaik ilmu tafsir, itu salah satu orangnya, namanya Mazam Zama. Itu dari Tamba Beras. Saya tanya aja, ini dihafalkan nggak kalau di Tamba Beras? Karena ini kan dua syarah terakhir, 2020 dan 2022, itu dari sana. Dari Tamba Beras Jombang itu. Ternyata nggak diwajibkan, tetapi dipelajari. Dipelajari dan ini merdeka. Mau menulis itu pun tanpa, apa namanya, dorongan ini, tanpa kewajiban. Ya udah, ini kalau mau, ini inisiatif aja. Beberapa kelompok santri yang terpilih itu akhirnya menulis. Tidak diwajibkan, tetapi memudahkan. Karena kan yang wajib biasanya alfiah, kan? Itu yang apa namanya, menjadi... Fondasinya. Alat, kan? Alat, kan? Alat, alat. Alat, sorob itu jadi, menjadi bagian yang penting. Tetapi kalau yang ilmu tafsir, terus juga yang lainnya, itu biasanya tidak diwajibkan. Sekarang, itu kan, kita tradisi pesantren yang di tahun 9, abad 19, abad 20, ya? Betul, betul. Sekarang ada, misalnya dalam, tidak tahu ya, ini dikaji banyak atau tidak, beberapa saya nemukan, misalkan di dalam tradisi ulumu Qur'an, itu ada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Oh, iya. Itu kan? Iya, benar, benar. Dia juga cukup memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena dia menulis tentang ringkasan dari Al-Itqan. Kemudian selain itu, dia menulis tentang ringkasan Zubdat Al-Itqan lagi. Yaitu, Qa'idul Asasiyah Fi Ulumil Qur'an. Kebetulan saya juga mengajarkan kitab itu di pesantren Sengon. Dan saya kira itu menarik. Sehingga kalau misalkan mengkaji, apa namanya, mengkaji Ulumil Qur'an lewat jalurnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi kita membahas tentang Qa'idul Asasiyah Fi Ulumil Qur'an, kaedah-kaedah dasarnya. Setelah Khatam di situ, kemudian kita masuk ke Zubdat Al-Itqan. Betul, betul. Setelah Zubdat Al-Itqan, Khatam itu masuk ke dalam kitab Al-Itqan Fi Ulumil Qur'an Ya Suyuti. Dan di dalam tradisi Sarah ini, itu kan seperti itu. Dalam tradisi Sarah yang dipotret di dalam buku ini. Apakah itu menjadi tahapan-tahapan gitu? Sempat nggak melihat, menemukan tahapan-tahapan. Jadi membaca Sarah ini dulu. Kemudian Sarah ini sampai ke Manzumahnya, sampai ke Suyuti. Jadi yang pasti ya, yang pasti jadi kalau yang ulama-ulama sekarang, pasti mencantumkan itu. Dari referensinya yang kita bisa ketahui kan. Ini oh ya, ada hasiah yang dibaca nih. Ada Sarah yang dibaca. Kalau Nathomnya jelas. Al-Itqannya pasti jelas. Al-Burhan juga jelas. Tetapi, kalau kita mau berbicara soal pola seperti tadi ya. Saya di buku ini mencantumkan, Mas Darmawan, bahwa dalam tradisi Islam, kita harus meyakini dan melihat ya, meyakini dalam tanda kutip, jangan menjudge terlebih dahulu suatu karya. Benar. Karena gini, suatu karya itu kadang terjejaring dengan karya yang lain. Jadi ada karya yang berbentuk ensiklopedis. Ada juga karya yang berbentuk matan. Matan yang apa namanya, Nathran ya, bukan Nathom. Yang Prosa. Kalau bahasa Indonesia Prosa. Ada juga yang Nathom. Matan yang, terus ada juga Syarah. Ada juga kemudian Hasiyah. Ini setelah disyarah, dijelaskan di matan itu, dijelaskan, ada Hasiyahnya lagi. Terus juga kadang, wah ini sudah terlalu tebal nih. Bagaimana untuk meringkas kembali, ada Khulasoh. Atau ada ini, apa namanya, ringkasannya tadi. Makanya ada Zubdatul Idqan tadi. Itu diringkas lagi. Terus kemudian, ini direspon oleh banyak peneliti. Salah satunya adalah Mahmud Kuria tadi, yang saya sebutkan. Ini kita bisa melihat, ini kan pola bagaimana seorang ulama, para ulama lah ya. Para ulama itu menyajikan, satu substansi yang sama, dengan media yang berbeda. Kalau untuk Muttadak, Muttadi, bukan Muttadak ya, awal-awal. Muttadak Khobar ya. Oh iya, nanti Muttadak Khobar. Ibtidakiyah. Untuk Ibtidakiyah itu, tentu nggak langsung yang, hasyia, nggak langsung. Pasti yang ringkasannya tadi. Jadi seperti itu. Itu digunakan sebagai bagian dari kurikulum. Bahan ajar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, ini Mahmud Kuria mencoba untuk keluar dari, apa namanya, pakem yang ada. Beliau menyebutkan bahwa, sekarang syarah itu bisa berupa audio. Sekarang bisa berupa, apa namanya, video. Syarah dan hasyia itu bisa seperti itu. Bisa dilacak bagaimana? Di pengajian-pengajian. Misalkan, pengajian tafsir jala lain. Tafsir jala lainnya dibaca, tafsir jala lain. Tapi yang bisa jadi, yang dijelaskan itu adalah hasyia. Dan hasyia ini nanti kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas keadaan yang ada. Nah, kalau ini dari tafsir oral ini, yang alisan, ini kemudian dikompilasi menjadi sebuah teks. Ini kan bisa kita lihat ini. Ini menjelaskan dari satu kata ini. Ini kemudian dibahas. Maka kita jangan membatasi patkem syarah ini seperti yang lama. Kalau kata Mahmud Kriya seperti itu. Jadi jangan menjudge karya syarah, itu seperti karya yang hanya mengulang-mengulang, tapi kita yang harus melihat bahwa, bentuk syarah, bentuk khulasoh, bentuk hasyia, bentuk matan, bentuk nadong, mausu, encyklopedis, dan yang lain, itu adalah medium. Media saja untuk menyajikan suatu ilmu pengetahuan. Dan ini bukan hanya ada di ulu-mul Quran, atau bukan hanya di tafsir, tapi di tasawuf, di akidah, di manapun. Itu ada. Itu yang ingin, dan ini kita catat di sini. Kita sajikan. Kami sajikan bahwa, ini loh, ada beberapa model literatur yang harus kita ketahui. Mungkin bagi teman-teman yang dari pesantren, itu mengetahui. Kalau yang tekun, ini kan pasti mengetahui. Ada level tingkatan ini, tingkatan ini, ini mengomentari dari ini, misalnya kayak gitu. Tetapi, narasi-narasi yang mengatakan, misalkan bentuk syarah, bentuk hasyia, hanya mengulang-ulang, ini kan kalau diterima oleh masyarakat umum, dengan tanpa kritik, itu kan pada akhirnya meng-diskreditkan, karya-karya dari ulama. Seperti ulama pesantren. Nah, semangatnya di situ. Jadi kita melihat, bagaimana ini sebagai media, media menawar penyajian kepada masyarakat. Betul, dengan level yang berbeda-beda. Dan itu merupakan bentuk suatu kreativitasnya. Betul, itu kreativitasnya. Nah, kita melihat dari situ. Ini menarik banget, kita udah banyak sekali diskusi, dari mulai LBDP, sampai ke wilayah Maroko, Nusantara, dan sebagainya, beragam tradisi kita diskusikan. Ini, Mas Yenap, satu pertanyaan terakhir, itu adalah, apa sih yang membedakan, buku tradisi, Ulumul Quran pesantren, dengan buku-buku yang lain. Oke. Kan banyak juga, di dalam tradisi kampus itu, lahir banyak Ulumul Quran. Apa yang membedakan? Nah, ini. Sehingga membuat, para penonton, mau membaca. Menarik ini, Ustaz Mawad ini. Waktunya promo. Baik. Jadi, apa yang membedakan, buku ini ya, buku tradisi Ulumul Quran pesantren, Hazanah, Jejak Sarah, dan Konstruksi Paradigmatik. Ini tentu, bukan hanya menyajikan, bukan hanya menyajikan, tampilan-tampilan, buku-buku Ulumul Quran biasa. Biasanya kan, kalau Ulumul Quran kan, Makiyah Madaniyahulu, yang dibahas, terus Asbabun Nuzul, atau Nuzulul Quran, terus yang lain sebagainya, Mukamutashabi, diurutannya kan seperti itu. Jadi ini, ini karena, ini adalah hasil tesis, hasil tesis yang kemudian, dialihkan menjadi buku, biar bisa dibaca oleh masyarakat umum. Ini disajikan secara, satu tentu, ada paradigma yang ingin ditawarkan di sini. Ada yang ditawarkan tadi. Bahwa melihat, sesuatu itu, lebih komprehensif, lebih adil, lebih sejajar. Jangan melihat, Ulumul Quran A itu lebih baik, daripada Ulumul Quran B, bisa jadi ada titik temunya, bisa jadi sejajar, dan lain sebagainya. Kita membuka, selebar-lebarnya ruangan itu. Terus juga disini ada, jejak syarah tadi, yang disebutkan bahwa, memang ada enam, yang fokus dibahas disini, tapi, tentu, ada beberapa syarah sebelumnya, yang di dunia, yang tercantum, yang saya dapat inventarisasi nya. Ini tentu, saya tantumkan juga. Jadi, buat teman-teman yang ingin menggali, itu bisa ada disini juga. Terus, hazanahnya, tentu, ini adalah hazanah yang, tidak bisa dilepaskan. Baik tradisional, maupun modern. Jadi disini juga, saya membahas, bagaimana hermenetik itu, lahir, hermenetik itu ada, dan bagaimana meresponnya. Jadi disini, diskusi tentang, Ulumul Quran, dalam perspektif modern, hermenetika bahkan, itu pun disinggung. Jadi ini bukan, bukan seperti buku Ulumul Quran biasanya, yang menyajikan, apa namanya, piranti-piranti untuk menafsirkan Al-Quran. Bukan. Tapi disini adalah, salah satu karya, yang memberikan konstruksi paradigmatik, bahwa, seorang pembaca, itu bisa lebih adil, melihat, karya-karya yang ada, termasuk karya ulama pesantren. Jadi kita niatnya, bukan untuk mendiskreditkan suatu karya, tetapi, untuk mengangkat semuanya. Ayo, waktunya, kita berikan kesempatan, untuk lebih diteliti, terus juga, apa namanya, dibaca lagi, jangan kita singgirkan. Karena itu kan bagian dari, khazianah yang ada, harta karun kita, jangan sampai, menjadi debu belakang, terus terkikis oleh, jamur, terkikis oleh zaman. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Atas waktunya, telah membincang banyak hal, saya kira, penonton Nurwala, sudah saatnya kita membaca, buku tradisi, ulumul Quran pesantren, karya, Zenal Abidin, yang diterbitkan oleh, Nurwala. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.